Petani menjemur gabah hasil panen di sepanjang badan jalan di desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak, menjadi pemandangan umum dan biasa saat memasuki musim panen. Petani memanfaatkan badan jalan untuk menjemur gabah akibat minimnya lantai jemur yang dibangun pemerintah. Petani berharap pemerintah tanggap dengan kondisi yang sudah berlangsung puluhan tahun ini. Lantai jemur menjadi sangat penting agar gabah mereka bisa cepat kering, sehingga bisa digiling menjadi beras. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura memastikan akan menambah lantai jemur di Kecamatan Sentra Penghasil Beras, seperti Kecamatan Nipah Panjang, Rantau Rasau, dan Berbak. Yang pertama, yang kedua, penanganan pas kapanen itu. Kalau kita perhatikan seperti yang sentranya di Tanjung Jepung Timur, ini di Rantau Makmur kan, kan memang di situ kurangnya hamparan untuk lantai jemur kan. Nah di situ nanti kita dorong macam mana ke depannya, lantai jemur itu memang perlu, karena selama ini hanya di jalan-jalan. Agus Rasau, Jambi TV